Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jenny di Pekalongan Mas Jenny menceritakan tentang peristiwa horor yang dialaminya Terutama oleh istrinya Itu di tahun 2015 lalu, belum terlalu lama ya Jadi Mas Jenny sebelum, dari sebelum menikah Mas Jenny itu bekerja sebagai seorang buruh Di sebuah pabrik, karyawan pabrik Di daerah Pekalongan sana Dan ya akhirnya ketemu sama Mbak Ita tadi Mbak Ita sendiri bukan karyawan pabrik Tapi ya orang-orang rumahan begitu ya Melakukan pekerjaannya di rumah Ketemulah sama Mas Jenny Kebetulan Mbak Ita sendiri bukan orang Pekalongan Tapi di sekitaran Pekalongan lah deket-deket situ Ketemu menikahlah mereka dan di awal-awal pernikahan Karena ya mungkin namanya tabungan kayak gitu Belum cukup, mereka pun ya sepakat dengan dana seadanya Udah kita ngontrak dulu aja gimana Mbak Itanya pun setuju gitu kan Gak ada masalah sama sekali Ngontrak lah mereka sebuah rumah kecil Dan memang gak lama setelah itu Setelah ngontrak tadi Kurang lebih sekitar 2 tahun Dan kebetulan mereka juga belum dikaruniai anak ya Sekitar 2 tahun Nabung adalah sedikit-sedikit kayak gitu Udah gitu Dikasih ada tambahan dari orang tuanya Mas Jenny Juga orang tuanya Mbak Ita Nyumbang-nyumbang begitu ya Akhirnya apa Mas Jenny pun Merencanakan sama Mbak Ita Untuk bikin rumah Ya udah rumah kecil-kecilan Di kampung dengan harga tanah Yang relatif masih cukup murah Waktu itu Dibelilah tanah tersebut Singkat cerita Mas Jenny mulai membangun rumahnya Awalnya bangun rumah Itu gak Ya namanya rumah kecil Gak besar lah Itu bener-bener rumah yang Kata Mas Jenny itu rumah mini lah Baru masuk Lompat dikit Udah sampai belakang Ngiti kata Mas Jenny itu kayak gitu Pembangunannya itu juga Lumayan cukup cepat Cuman dalam hitungan minggu itu Udah selesai Udah yang penting rumah berdiri Gak roboh aja kata Mas Jenny Mbak Ita juga ya seneng Akhirnya tinggal lah mereka Di rumah tersebut Setelah tinggal disana Mas Jenny kan dengan Aktifitasnya Tetap di Apa namanya Di buru pabrik tersebut Mbak Ita Kali ini Mungkin karena udah terlalu lama Gitu ya Aku gak ngapa-ngapain Gitu ya Lagian Ini kan udah Tanah sendiri Dimana Di samping Rumah tersebut Itu masih Ada tanah Mungkin dengan lebar Sekitar 2,5 meter Kayak gitu Itu masih punya Mereka itu Belum dibangun Akhirnya ngobrol Mbak Ita sama Mas Jenny Mas Kalau misalkan Ini di samping Rumah itu Kita bangun lagi Gimana Mas Soalnya Aku kan dulu Dulu itu Aku bisa Nyalon Mas Aku itu punya Keterampilan Salon Tapi waktu Kenal sama Mas Jenny Memang udah gak Menjalankan itu ya Dulu aku Sebelum nikah Sama kamu Sebelum kenal sama kamu Itu aku lumayan lama loh Mas Kerja di Salon Gitu ya Aku itu ada mungkin 2 atau 3 tahun Mas aku kerja di salon Lah maksudnya Gimana deh Ya itu tadi Mas Aku tuh pengen Daripada aku Bengong di rumah Gitu kan Cuman masak doang Habis itu Gak ngapa-ngapain Badan tambah bengkak Gini Mas Aku sih pengen ada Kegiatan lah Gitu iseng-iseng Tapi siapa tau Itu menghasilkan Dan tentu saja Membantu Perekonomian kita Mas Gimana Mas Menurutmu Maksudnya Kamu mau bangun Di samping itu Buat salon kamu Kata Mas Jenny Iya Mas Tapi itu tentu saja Kalau Mas dananya ada Katanya begitu Oh kalau kayak gitu Yaudah Gak apa-apa Kata Mas Jenny Cuman ya Kita bangunnya Yang sederhana aja ya Kata si Mas Jenny Iya Mas Gak apa-apa Mas yang penting Berdiri Rapi Udah Gitu aja Kok gak perlu Mewah-mewah Kayak gitu Itu gak perlu Mas Oh ya sudah Kalau kayak gitu Kapan mau Kapan mau mulai bangunnya Ya kalau bisa sih Kalau memang Dananya ada Secepatnya Mas Kebetulan Ini aku juga Masih ada Tabungan Mas Kalau memang Dananya kurang Yaudah Nah pakai Pakai uangku aja Gak apa-apa Ini kan Toh nanti diputerin lagi Buat usaha Ya sudah Kalau kayak gitu Mas Jenny pun Setuju Dibangunlah rumah tersebut Nah disamping rumahnya Mas Jenny itu Ada sebuah pohon Itu pohon nangka Posisinya itu Tepat Banget Di sisi Apa namanya ya Di pinggiran Di ujung tanahnya Gitu Itu ada pohon nangka Tapi masih masuk ke Tanahnya Mas Jenny Untuk membangun Itu tadi Untuk membangun Salon Di samping rumahnya Mas Jenny Artinya Harus nebang Pohon nangka tersebut Dulu pas awal-awal Itu rencananya Memang mau ditebang Sekalian Cuman kata tukangnya Jangan ditebang lah Mas Ini buat adem-adem kita Katanya Oh ya sudah Nggak apa-apa Akhirnya nggak ditebangkan Dibiarkan Sampai rumahnya berdiri Pohon nangka itu pun Masih berdiri Nah karena ada kebutuhan Itu tadi Pohon nangka itu pun Ditebang Saat ditebang Mulailah dibangun Itu tadi ya Apa namanya Bangunan yang rencananya Dipakai buat salon Sebenarnya dari awal-awal Itu udah Ada keanehan Ini tukang yang kerja Yang ngegarap disitu Baru dua hari Mereka itu Yang ngegarap itu Cuman dua orang Karena bangunan kecil Mereka itu Dua-duanya Tiba-tiba nggak berangkat Pas disamperin Ke rumahnya Kesana Ternyata orangnya itu Pada sakit Mas aku sakit Ngeriang gini Mas Dan kayaknya Nanti cari yang lain aja Mas Loh emang kenapa Tukang itu pun Nggak ngomong Yus pokoknya Cari yang lain aja Mas Oh ya sudah Cari yang lain Yang lain pun Sama Kayak gitu Mas Ini kayaknya ada yang Nggak beres disini Ada yang ngomong Seperti itu Cuman mereka juga Nggak menjelaskan Ada yang Nggak beres Gimana Nggak tahu mas Ini kerja bawaannya Kok nggak enak banget Kayak gini Kata mas jenny Mungkin cuman perasan aja Kali mas Nggak usah dibesar-besarkan Seperti itu Ya bisa jadi sih Cuman ya ngomong ke partnernya Partnernya pun mengiyahkan Kayaknya tuh Nggak nyaman Kerja disitu Nggak enak banget Mereka kerja berdua Kok seolah-olah Ada yang nemenin Tapi ya memang Nggak kelihatan Itu siapa Sampai akhirnya Gonta Ganti tukang Sampai tiga kali Alhamdulillah Berdirilah Bangunan tersebut Setelah berdiri Bangunan tersebut Mulai diisi tuh Sama Mbak Ita Keperluan perlengkapan-perlengkapan Salon Meja Kaca Terus nggak tau Yang alat buat Setim gitu ya Jadi pokoknya Standar keperluan salon Itu mulai diisi Sama Mbak Ita Nah saat udah Sorry Sebelum diisi Mereka itu Mengadakan acara Kayak syukuran dulu Acara selamatan Sekaligus Ngasih tau warga Kalau kita itu Mau buka salon Di kampung ini Karena di kampung itu Memang nggak ada salon Sama sekali Warga pun ya Selametan gitu kan Nah si Pak Ustadznya Yang memimpin selametan Itu ngomong Mas Mas Jenny Nungun Sewu Ini kan buka salon Kan memang Tujuannya bagus ya Ya Untuk menjawab Kebutuhan masyarakat Merawat diri Dan yang lain-lain Tapi gini mas Ini Nungun Sewu Banget Amit Sewu Kata Iya Pak Ustadz Nggak apa-apa Ini kalau bisa Bukanya itu Jangan sampai malam Kata si Pak Ustadz tadi Emang Kenapa Pak Ustadz Oh ya Nggak apa-apa Apis pokoknya Jangan sampai malam Nah mas Jenny Nya juga mikir Iya sih Pak Ustadz Paling salon juga Paling sampai sore lah Gitu kan Kalau misal saya Udah pulang Istri saya juga Ya mungkin kan Harus ngurusin saya Gitu Paling sore jam 5 Atau sebelum maghrib Juga udah tutup Kata si Mas Jenny Oh ya syukur lah Kalau kayak gitu ya Kata Pak Ustadz Sekaligus acara itu Tuh ngumumin Ini tuh mau dibuka salon Ini bapak-bapak istrinya Barangkali mau nyalon Kesini aja Nggak usah jauh-jauh Intinya gitu ya Acara selamatan itu pun Bubar Selesai Mulai tuh masuk-masukin barang Kesokan paginya Baru masukin barang Itu udah ada beberapa Tetangga yang nengokin Kesana Mbak Ita Salonnya udah buka Belum Aduh Bu Belum Bu Ini Ininya belum Dirapiin segala macem Kapan Mbak Ita bukanya Dua harian lagi lah Kata si Mbak Ita Oh ya sudah Kalau kayak gitu Nanti dua hari lagi Kami kesini Dan bener Kayak gitu tuh Banyak yang nanyain gitu ya Sampai dua hari kemudian Salon itu pun Mulai ada Customernya Mulai pada berdatangan Warga-warga Terutama ibu-ibu Tentu saja Itu mulai rame Sehari Dua hari Kayak gitu Itu mulai rame Sampai akhirnya tuh begini Mbak Ita sebenarnya ingat Dengan kejadian Dengan omongan Pak Ustadz Yang disampaikan Mas Jenny Dek Kalau bisa Bukannya jangan sampai malam Itu pesen Ustadznya Ya Ya Mas Ya Mas Cuman yang namanya Orang Nyalon Masa dateng Terus Diusir Kayak gitu kan Tidak enak Awalnya memang Udah dikasih tau Bu Kami bukannya Cuman sampai sore aja Bu Ya tapi tetep aja Nah ada ibu-ibu Selepas maghrib Itu pada dateng Dua orang Naik motor Kesitu Pada dateng Gitu ya Aduh Gimana ya Ya udah Akhirnya dipegang Sama Mbak Ita Diurusin Mas Jenny nya sendiri Ya sudah lah Biarin toh juga rame Gitu Pasti gak akan ada Yang aneh-aneh Katanya Waktu pun berjalan Yang tadinya itu Karena Kondisional Karena darurat Gitu ya Ada yang dateng Malah jadi Kayak semacam Kebiasaan Selama Dua minggu Mbak Ita itu Selalu buka Sampai malam Sampai jam Delapan Sampai jam Sembilan Mas Jenny nya Waktu itu Di awal-awal Juga seneng Gitu Alhamdulillah Salon istriku itu Laku Cuman ya Bukannya sampai malam Ah tapi Perasaan juga Nggak terjadi Apa-apa Semuanya itu Baik-baik aja Eh Udah lah Biarin aja Gitu Kata mas Jenny Akhirnya dibiarin Kayak gitu Sampai itu tadi Sampai dua minggu Nah di dua minggu Di suatu malam Eh Oh sorry Dari situ Mbak Ita sendiri Itu cerita Ke mas Jenny Dia tuh kayak Nandain Mas Aku itu Kadang suka Mikir mas Mikir apaan Katanya Ini Kan kita Buka Udah lumayan Cukup lama Ini masih Terus Udah tau mas Setiap malam Selasa Kok sepi ya mas Kok gak ada Orang ya mas Maksudnya Setiap hari Selasa gitu ya Setiap hari Selasa itu Selalu sepi mas Masa Iya mas ini Udah Dua Selasa Tiga Selasa Kata si Mbak Ita Itu selalu Kayak gitu Coba deh Tandain deh mas Katanya Begitu ya Ya sudah Anehnya tuh Begini Kata si Mbak Ita Mereka tuh Udah janjian Sebenarnya Mbak Ita Nanti kami Kesitu ya Selepas maghrib Ya katanya Iya Tak tungguin Tak tungguin Yang dilalahnya Mereka itu Ngancel mas Mereka itu Gak jadi Oh gitu ya Ya itu selalu aja Pokoknya Kalau misalnya hari Selasa itu Apek Kata si Mbak Ita Itu ya Oh ya sudah Gak apa-apa Mungkin rejeki Kamu di luar Hari Selasa Kali kata Mas Jenny Udah Udah ngomong Seperti itu Sampai akhirnya Musim Kayak bukan musim penghujan ya Tapi Kayak peralian musim Itu kayak hujan Pertama Atau hujan kedua lah Hujannya pun Nggak terlalu lama Nggak terlalu deras Cuman kayak Riwis-riwis Begitu hujan tipis Waktu itu Ada janjian Ada Sorry Ada satu customer Itu mau datang Sekitar jam Sembilan Eh sembilan Jam setengah Delapan malam Selepas Isya lah Katanya mau datang Nah Diteleponin tuh Ditungguin sama Mbak Ita Diteleponin Bu jadi datang Atau enggak Soalnya waktu itu Udah sekitar Jam setengah Delapan malam Mbak Ita Nungguin di salon Sendirian Gitu kan Ini jadi datang Nggak ya Apalagi hujannya Ribis-ribis Begini Tak teleponin Nggak diangkat Nggak dijawab Ini jadi datang Atau enggak Eh Terdengar Ini Apa namanya Ada suara Motor datang Rrrr Gitu Loh ini nih Jangan-jangan Dia datang nih Jangan-jangan Dia datang Ditungguin Gitu ya Mana orangnya Mbak Ita pun Akhirnya Setelah lumayan cukup lama Beberapa detik Nungguin Kok nggak masuk-masuk Menurut hitungannya Mbak Ita Motor disitu Harusnya sampai Di depan salon Parkir disana Terus masuk Gitu kan Ini kok Kelamaan orangnya Itu pada kemana ya Kok nggak datang-datang Mbak Ita pun Ngelongok ke depan Sana Selingak-selinguk Nggak ada apapun Padahal suara motornya Itu kayak jelas-jelas Datang ke situ ya Akhirnya Mbak Ita Aduh Ternyata nggak ada Siapa-siapa Ah udahlah Aku bikin kopi dulu Ah aku mau bikin kopi Bikin kopi coklat Gitu ya Mbak Ita pun Ke belakang sana Saat Dia masuk lagi Ke dalam salonnya Kan ini salon Ada pintu depan Buat customer Ada pintu Antara salon Dan rumah Pintu samping Gitu Atau pintu belakang Lewatnya sana Nembus ke arah Dapur Bikin kopi Kelentang-kelenting Udah selesai Balik lagi Mau ke salon Mau nungguin customer Ya Tak tungguin Sampai-sampai Jam 8 Atau jam 9 Mas Jenny sendiri Itu ada di Tepi rumah Di samping rumah Saat Mbak Ita itu Balik lagi Ke salon tersebut Dari arah belakang Alangkah kagetnya dia Ada satu sosok Lagi duduk Di sana Itu adalah Sosok perempuan Dengan gaun Putih Yang lebar Rambutnya itu Panjang Dan rambutnya itu Katanya Ya rambut-rambut Kaku Aut-autan Begitulah Dia itu Posisinya tuh Kayak lagi Nyisir Begini Serak Nyisirnya pun Bunyi Padahal di luar Itu lagi Hujan Riwis-riwis Harusnya kan ada Ada distorsi Ada noise Gitu Ini tuh Kayak gitu Serak-serak Kayak rambut kaku Yang disisir Itu bunyinya Kenceng Mbak Ita Ini siapa Gitu kok Kayak yang di film-film Ini kok kayak Kuntilanak Gitu Ini siapa Serem banget Dia tuh sambil megangin kopi Begini Dia pun ngeliat Karena kaca Ya penasaran Mukanya tuh kayak Gimana gitu Kan kan Ngadepin kaca Di kaca itu Nggak ada Mbak Ita Bingung Dia ketakutan Tapi dia tuh Masih sempet-sempetin Nanya Mbak Sampean siapa Gitu Masih dipanggil Mbak lah pokoknya Mbak Sampean siapa Mbak Gitu kan Diulangin Dia berhenti Nyisir Dan Badannya itu muter Sep Bukan kursinya yang muter Kursinya itu masih ngadep ke depan Cuman badan yang Tadinya Posisinya kayak duduk Gitu yang ngadep Itu tiba-tiba muter Short Begitu muter Itu mukanya dibeginiin Gak ada mukanya Kata Mbak Ita Disitu dia lari Kopinya Dia lari Nabrak pintu ya Kopinya pun jatuh Pelenterang Pecah Mas Jenny tuh Ngedenger Ih itu suara apaan Akhirnya Mas Jenny pun nyusul Lewat pintu samping juga Dek kamu ketemu Gitu kan Dek kamu Mas ada setan Mas ada setan Setan dimana Setan dimana Setan di itu Mas setan di salon Setan di salon Mas Jenny pun langsung Mas hati-hati Ada gelas pecah Ada gelas pecah Mas Jenny ngeliatin gelasnya Oh gelasnya jatuhnya ke sana Akhirnya apa Dia pun ke samping Saat di samping Mas Jenny tuh udah gak ngeliat Siapapun disitu Cuman Di Apa ya Di pokoknya di area tembok Yang ada kacanya Itu tuh ada jendela kecil Itu kondisinya masih Terbuka ya Mas Jenny tuh melihat Ada satu sosok itu Kayak ngelongok begini Dari arah jendela disitu Sepintas dia tuh ngeliat Cuman ya itu tadi Kayak rambut hitam Mukanya tuh putih Gak ada mata Gak ada apa Cuman kayak polosan Begitu doang Mas Jenny pun kaget Mbak Itanya nyusul Di belakang disana Mas Aku takut Mas aku takut Mas Kata Mas Jenny Udah-udah-udah Tenang aja Tenang aja Udah gak ada Eh baru ngomong kayak gitu Suara cekikikan Dari luar salon Suara kuntilanak Suara kuntilanak ya itu Mas aku takut Mas aku takut Yaudah-udah Udah tutup Tutup aja tutup Akhirnya salon itu Ditutup Mereka berdua disana Mungkin ada Kisaran 5 menit ya Suara itu tuh Masih kayak gitu Cekak cekikik 5 menit itu lama Banget lah Menurut Mas Jenny Itu kayak gitu Masih ketawa-ketawa Akhirnya mereka berdua pun Balik lagi Masuk ke dalam sana Beresin kopi Yang pecah suara itu udah gak ada sama sekali Udah Apa namanya Udah diberesin Mbak Ita sama Mas Jenny pun ngobrol Mas Jenny pun menyampaikan Satu hal Dek Iya mas kok bisa gitu ya mas ya Bukan itu yang mau mas bahas Katanya udahlah yang kayak gitu Gak usah dibahas lagi Mas juga ngelihat kamu juga ngelihat Intinya itu tuh kayak beneran terjadi Dek kata si Mas Jenny nya ya iya mas terus Kamu mau ngomong apa Ini kamu inget udah pas awal Awal Kamu mau buka salon itu kan mas sempat Nyampein sesuatu yang Disampaikan oleh Pak Ustadz yang mimpin selamatan Waktu itu iya mas Kenapa emang mas Ya itu kan dipesenin Kalau bisa bukanya itu jangan Sampai malem Iya mas kalau bisa cuman kan Ibu-ibu itu tuh suka maksa mas Iya sih mas juga ngerti gitu ya Tapi enaknya gimana Yaudah gak apa-apa wis mas gitu kan Lagian ya cuman kayak gitu Mungkin ini karena sepi Gak ada siapa-siapa Akunya gak tutup-tutup Makanya dia itu dateng kali ya mas ya Katanya begitu pikirnya mbak Ita Ya bisa jadi seperti itu Yaudah gini aja deh Kalau saran mas sih Besok Sampein ke ibu-ibu itu Bu Mulai ke depannya Kami itu mau bukanya Bukanya itu cuman nyampe sore doang Soalnya kalau malem udah capek Mau istirahat Udah alesan aja kayak gitu Kata si mas Jenny Mbak Itanya Iya mas iya mas Kayak gitu ya cuman iya-iya doang Udah mereka pun tertidur Dan Ya tidurnya itu gak pules lah Mas Jenny juga Masih kebayang yang tadi Apalagi mbak Ita yang ngelihat Jelas-jelas begitu ya Di depannya Akhirnya Udah Keesokan Paginya Diberes-beres itu semua Salonnya Buka seperti biasa Dari pagi Itu udah Ada lah Ada pelanggan Sekitar jam 9 pagi Itu udah ada yang kesitu Ya rutinitas mbak Ita Kebetulan memang alhamdulillah Salonnya itu tergolong Laris menurut mbak Ita Waktu itu Dan hari itu Rencananya memang Mbak Ita itu Mau ini Apa namanya Mau tutup sore Katanya Diingetin sama mas Jenny Dek nanti tutupnya Gak usah sampai malam Iya mas semoga Malam itu gak ada yang datang Kesini Ya sudah Kalau kayak gitu Ya ya Mas Jenny pun udah Setuju gitu ya Sampai siang Sampai sore Gitu kan Mas Jenny udah Biarin aja gitu Istriku Memang sore itu Menjelang mahrib Itu ada Customer Nah saat ada Customer tersebut Udah dibiarin tuh Sampai mahrib Mahrib itu udah selesai Mbak Ita pun Nutup salonnya Dan ternyata Sekitar jam setengah Tujuh Itu bener-bener Kayak baru Lepas solat mahrib Gitu ya Itu ada yang Datang kesana Ibu-ibu Mas Jenny itu Dia itu Mendengar motor Datang lah Gitu kan Mbak Ita kan langsung Lewat pintu samping Mungkin dia buka salonnya Atau apa gitu Mas Jenny itu Cuman nunggu Di dalam doang Terus mungkin Mbak Ita lagi Beraktifitas Di sana Ditungguin Lama loh Mas Jenny itu Sambil nonton TV Gitu kan Santai-santai lah Capek kan Habis bekerja Dia itu mau Santai-santai Sekitar jam setengah Sembilan malam Ini Ita kok gak Balik-balik Kesini gitu Kok lama banget Apa banyak Orang nyalonnya Akhirnya Karena penasaran Mas Jenny pun Nengokin Nengokin Melalui pintu depan Waktu itu Ngelongok begini Ada motor Atau enggak Kok gak ada motor Sama sekali Gak ada yang parkir Di situ Dia pun akhirnya Kesalon Kesana Tapi dari arah depan Pas dilongok Begini Ternyata Gak ada siapa-siapa Di sana Yang ada itu Mbak Ita Dia lagi duduk Di depan Meja salon Dan dia itu Begini lagi Nyisirin Sama cekikikan Sendiri Mas Jenny kan Panik Waktu itu Kok istriku Seperti itu Istriku Seperti itu Didatangin Sama mas Jenny Dek 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 Dipanggil Ini dilihatin Di kaca Itu matanya Merem Sambil Nyisir Begini Pelan-pelan Sekali-kali Ketawa-ketawa Sendiri Dek Dek Istighfar Istighfar Kata si mas Jenny Nanti cuman Cekik Begitu dipegang Agak sedikit Keras Ngamuk Si itu Si apa Si Mbak Ita Ngamuk Peralatannya itu Dilempar Lemparin Untung Gak ada Yang dilempar Ke kaca Sampai pecah Untung Gak ada Yang jelas Ngamuk Panik Mas Jenny Juga panik Akhirnya Minta Tolong Sama warga Tolong Tolong Waktu itu Gak turun hujan Warga pun Beberapa Berdatangan Ada bapak-bapak Ibu-ibu Karena masih Lumayan cukup sore Sekitar jam setengah Sembilan Mereka masih pada Melek Pada datang Kesitu Kenapa mas Kenapa mas Ini Mbak Itanya Lagi Kayak orang Kerasukan Seperti itu Pak Minta tolong Pak Panggilin Siapa-papak Yang mengerti Begini Yang mengerti Begini Oh panggilin Pak Ustadz Akhirnya ada Yang panggilin Pak Ustadz Mas Jenny Megangin terus Baik Tanya Sendiri itu Tenang Marah Nanti dia Tenang Ketawa-tawa Sendiri Pak Ustadz pun Datang Diobatinlah Setelah Diobatin Singkat cerita Sembuh Nah Sembuh Saat sembuh Mbak Itanya Sudah Mulai Cukup Tenang Akhirnya Sudah Disuruh Istirahat Saat Istirahat Mas Jenny Akhirnya Ngobrol-ngobrol Di ruang Tengah Jadi Terutama Ngobrol Sama Pak Ustadz Pak Ustadz Ini mohon Maaf Soalnya Tidak Tau Mungkin Istri saya Melanggar Atau Gimana Saya sudah Menyampaikan Cuman Kondisinya Memang Begini Banyak Yang datang Malam Pak Ustadz Oh ya sudah Tidak apa-apa Yang penting Tidak usah Diulangin lagi Emang Kenapa Siapa Yang terjadi Pak Ustadz Nah disitu Akhirnya Si Ustadznya Tadi pun Ngomong Jadi Begini Pak Mas Mas Dulu Dulu kan Ada Pohon Nangka Disitu Nah Di Pohon Nangka Itu Banyak Warga Yang Sering Melihat Katanya Disana Ada Sosok Kuntilanak Yang Nungguin Mungkin Karena Pohon Nangkanya Di Apa Namanya Ditebang Makanya Dia maruh Pantesan Pak Mas Jenny pun Akhirnya Cerita Tadi Istri saya Juga Bilang Kayak Gitu Aku Itu Sudah Duluan Nungguin Disini Kalian Datang Kesini Mengganggu Itu Istri saya Ngomong Kayak Gitu Sendiri Mas Oh Gitu Ya Sudahlah Intinya Ngerti Pada Saat Itu Sampai Akhirnya Udah Si Pak Ustadz Pun Pulang Ini Tukang Tukang Kebetulan Tetangga Gak Terlalu Jauh Dari Sana Yang Pertama Kali Ngerjain Yang Sakit Mas Aku Itu Pas Ngegarap Ini Pertama Yang Pas Kami Sakit Itu Mondar Mandir Mandir Padahal Itu Siang Lho Mas Nah Dari Situ Akhirnya Memang Kami Gak Tahu Pas Pulang Badan Itu Langsung Greges Kayak Orang Meriang Dan Memang Kesokan Paginya Ini Udah Selesai Malam Hari Apa Namanya Salon Pun Ditutup Dengan Kondisi Yang Lumayan Berantapan Kesokan Paginya Mbak Ita Itu Juga Sakit Setelah Sakit Akhirnya Apa Mbak Ita Itu Untuk Sementara Sakit Dan Takut Aku takut Mas Yaudah Sementara Gini Aja Kamu Tinggal Kita Pindah Ke Rumah Orang Tuaku Kebetulan Mas Jeni Masih Di Kalongan Pindah Kesana Mas Jeni Ngurusin Rumah Yang Ini Dicari Orang Yang Pak Ustadznya Katanya Gak Mampu Cari Orang Ketemu Orang Ketemu Orang Yang Dicari Orang Pinter Ya Kayak Didoain Intinya Kayak Dibersihkan Rumah Tersebut Dan Katanya Itu Sudah Oke Plus Ada Satu Omongan Dari Orang Tersebut Katanya Jadi Sebenernya Sumber Masalahnya Itu Bukan Di Pohon Atau Di Yang Penunggu Ini Itu Bukan Tapi Dari Istrimu Ini Ada Bawaannya Bawaan Dari Kecil Coba Diinget Ngomong Sama Mbak Ita Diketemuin Sama Mbak Ita Coba Kamu inget Inget deh Dulu Waktu kecil Itu Kamu Pernah Dipasangin Apa Gitu Pernah Dipasangin Susuk Atau Apa Soalnya Susuk Bentuknya Susuk Kata Seorang Itu Mbak Ita Pun Mengiakan Katanya Dulu Iya Waktu kecil Aku Tidak Tau Aku Tidak Ngerti Kata Si Mbak Ita Cuma Memang Pernah Mbak Ita Pun Antara Ingat Dan Ingat Cuma Mengiakan Katanya Pernah Ya Sudah Ini Sekalian Tak Cabut Ya 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 Mbak Ya Mbak Dicabut Gak Tau Proses Nyabutnya Kayak Gimana Setelah Itu Ya Memang Alhamdulillah Semuanya Itu Baik Baik Aja Nah Menurut Keterangan Dari Orang Yang Pinter Tersebut Itu Nangka Tersebut Dan Mungkin Ada Interaksi Kali Antara Kamu Sama Yang Ada Di Pohon Nangka Yang Dulunya Di Pohon Nangka Itu Makanya Ya Itulah Terjadi Seperti Itu Ini Penjelasannya Si Mbak Mas Jenny Sendiri Antara Percaya Dan Gak Percaya Udahlah Yang Penting Aku Sih Lebih Percaya Di Pohon Nangka Itu Ada Setannya Gitu Terus Ditebang Jadi Dia Itu Ngegangguin Itu Pikirnya Mas Jenny Karena Mas Jenny Katanya Itu Melihat Sempat Melihat Yang Seperti Dan Istrinya Juga Kayak Gitulah Sempat Kerasukan Dan Yang Lain Setelah Diobatin Alhamdulillah Mbak Itanya Udah Mulai Tenang Yang Namanya Rasa Takut Itu Juga Perlahan Mulai Hilang Kembalilah Mereka Ke Rumah Tersebut Cuma Salonnya Habis Itu Ya Karena Ada Kejadian Kayak Gitu Ada Kuntilanak Begitu Warga Ibu Bukan Pada Takut Kesana Akhirnya Salonnya Langsung Jadi Sepi Ya Udah Mbak Ita Akhirnya Nggak Bisa Melanjutkan Bisnis Salon Itu Salonnya Pun Terpaksa Ditutup Mbak Ita Kembali Menjadi Ibu Rumah Tangga Biasa Kayak Gitu Iseng Dia Jualan Apa Di Depan Rumah Lebih Kayak Gitu Itu Aja Satu Cerita Dari Mas Jenny Mengenai Pengalamannya Bersama Istri Yang Membuka Salon Salon Malam Salon Sampai Malam Hari Itu Aja Baik Kawan 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 Terima kasih Semua Atas Support Dan Dukungannya Kawan Kawan Membership Kawan Kawan Terima kasih Banyak Semuanya Semoga Semua Kebaikan Kebaikan Itu Nanti Dikembalikan Lagi Ke Kawan Kawan Semua Menjadi Sesuatu Yang Lebih Besar Sesuatu Yang Lebih Berarti Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Lagi Nantinya Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Semoga Selalu Diberi Kemudahan Dalam Hal Apapun Doa Juga Untuk Saudara Saudara Kita Di Palestina Sana Tentunya Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapak Horror Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya